Dan kembali dalam news siang, pebirsa Partai Perindo melihat banyak capdagang kecil yang belum berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, Partai Perindo terus berkomitmen selalu memberikan bantuan dan pinaan kepada masyarakat agar kesejahteraan mereka terus meningkat. Salah satu jadikan pemberian gerobak secara gratis. Tak pernah sopi pembeli, itulah suasana gerobak Sotomi Bogor milik Sumiati yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Sumiati sudah 4 tahun lebih berjualan. Usahanya semakin berkembang saat menerima bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo 3 bulan lalu. Selain rasa, bersih dan higienis menjadi alasan pelanggan untuk mampir ke warung makan Sumiati. Bahkan pendapatan Sumiati mengalami peningkatan. Setiap hari dia mampu membuat 50 porsi Sotomi Bogor yang dijual 15 ribu rupiah per porsinya. Kalau dari gerobak sih lebih besar ya, tempatnya jadi kelihatan bersih gitu, rapi. Kalau pelanggan kebetulan, kalau dulu kan kita pakai gerobak biasa, kayaknya orang kaya tuh pada malu gitu mampir. Kalau sekarang Alhamdulillah ada yang mau mampir. Kalau saya sih karena saya udah dapat gerobak, saya bersyukur dan terima kasih ya. Karena pelanggan mulai ada. Kalau untuk harapan ke depan ya mudah-mudahan pendagang-pendagang yang lain juga kebagian gerobak lah gitu. Sumiati merupakan salah satu contoh keberhasilan pelaku UMKM dari ribuan pelaku UMKM yang mendapat binaan dan bantuan dari Partai Perindo. Oleh sebab itu, Partai Perindo terus berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan dan binaan kepada masyarakat agar kesejahteraan mereka terus meningkat. Tim Ainews melaporkan.